Hai Iziko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Taufik Dwinanto dari Prodi Teknik Informatika 2A Disini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah teknoprenier Dengan materi yakni wawancara praktisi Untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut ini Apa bidang usaha yang bawa Tekuni? Nama saya Budi Setiawan Bidang usaha saya di bidang perikanan Yang jelas saya lebih konsentrasi di pemenian ikan air bawang Lalu kapan Bapak memulai usaha ini? Saya memulai usaha ini tahun 2008 Jadi waktu itu saya cuma hobi saja Karena saya waktu itu bekerja di Hotel Sapir di Jakarta Kemudian awalnya saya cuma di bidang pemenian lele Kemudian saya fokus itu tahun 2010 Menurut Bapak bagaimana potensi usaha di bidang ini? Kalau dilihat dari potensinya Kalau ini menurut saya ya Potensinya sangat luar biasa Karena dari tahun ke tahun permintaan benih itu meningkat Yang jelas Sampai sekarang itu ya rata-rata omset saya Misaran 200-300 juta lah per bulan omsetnya Kalau di pemenian ikan ini Yang harus dilihat sebenarnya kan potensi dari kita sendiri Kenapa saya waktu itu awalnya cuma lele Karena sebenarnya saya bisanya waktu itu cuma lele sama buram Dan kemudian potensi sumber daya alamnya Karena perairan saya cuma mengandalkan air sumur Setelahnya air dalam ya Tidak dilewat perairan Jadi saya cuma mengandalkan air sumur Yang bisa saya produksi waktu itu ya Cuma lele dan buramai Tidak butuh air terlalu banyak Yang jelas itu Kemudian Kita ketika memulai usaha ini Harus Kita siap itu menjadi Kalau saya bahasa kasarnya itu menjadi babunya ikan Jadi babunya ikan Dalam arti berarti kita harus Mempunyai pel rasa Ikan ini ketika ada sesuatu tidak kenyamanan Nah itu dicari Apakah itu airnya Atau dia sudah terserang penyakit Nah pengobatannya Yang menurut fail saya Nah seperti itu Kemudian Risiko Risiko kalau pemenian itu masih kecil Karena apa yang Risiko kita pasti Yang pertama cuma Umpamanya itu mati atau apa Kita risiko cuma waktu pemberian Pakan saja Karena pemberian pakan kan masih relatif rendah biaya Kemudian tenaga Umpamanya kita bekerja pun Tidak semuanya kan harus ada hasilnya Seperti itu Kemudian Jadi Istilahnya pengusaha ikan itu harus mentalnya doping Siap menerima kenyataan Kalau ikannya Troping Apa saja kesulitan Bapak Dalam menjalani usaha ini Kalau kesulitan ya jelas ya Ketika Terjadi penyakit Kemudian kalau masalah pemasaran Saya kira Bahkan Sebanyak apapun Pasti terima di Masyarakatnya Apalagi di kalangan pemudiannya Walaupun pemudiannya banyak Tapi Mereka Berhasil Dalam pemenian Karena yang dihadapi sekarang itu kan Cuacanya terlalu ekstrim Polusi darah semakin banyak Itu juga sangat mempengaruhi Karena ketika ada hujan Hujan yang tidak teratur Pastikan selalu ada masalah Dan sekarang lebih orang Sudah ada modern Ada pengatapan Karena Para Pemudidaya ini Ingin mengurangi risiko Risiko Ketika hujan suatu waktu itu Minimal Sudah aman lah Seperti ini Pemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton